Tekanan itu ada, dan itu langsung kepada saya. Begitu juga 2014, waktu saya mengalami memimpin itu kan 2019. Waktu 2014, sama Pilpres juga, saya waktu itu juga masih bintang satu, saya juga melihat ada tindakan yang melanggar peraturan perundangan pemilu, kecurangan. Yang saya tahu secara langsung saja, dua Pilpres terakhir, kecurangan itu ada. Pidana pemilu ya, 2019 saya melihat itu, 2014 ya saya melihat itu. Kan juga terjadi pada saat saya kemudian harus menimbang-nimbang, saya tunduk pada tekanan ini atau enggak? Kalau tunduk konsekuensinya apa, enggak tunduk konsekuensinya apa? Mega masih punya hitungan sendiri, kapan harus bertindak pada situasi di mana siap meledak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Seperti biasanya, saya tidak sendiri. Hari ini saya menghadirkan seorang yang luar biasa. Dan kita mengagumi beliau. Saya langsung memperkenalkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Netizen, walaupun Anda sudah mengenalnya, tapi tidak apa-apa, saya memperkenalkan ulang. Beliau ini adalah General TNI Purnawirawan Andika Perkasa. Mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia 2021-2022. Di mana kabarnya? Baik Mas, baik. Saya lihat, kalau lihat Bang Andika ini masih teringat saya. Di awal-awal jadi pas pampres. Saya biasa berinteraksi nih sama Bang Andika pada saat itu. Mas, ini kita omongin nih, ada berita-berita yang lagi aktual. Berita-berita yang lagi hot. Kira-kira seperti itu. Tapi sekaligus sebenarnya membuat kita tercengang ya. Prihatin. Kenapa saya katakan prihatin? Pilpres sudah di depan mata kita. Tapi banyak kejadian merusak demokrasi ya. Ada penggunaan aparatur negara. Baik itu polisi, tentara. Mungkin yang kita duga ya. Sesuai dengan berita-berita yang beredar. Itu digunakan oleh penguasa untuk cawe-cawe di dalam Pilpres 2024 ini. Apakah menurut Pak Andika, penggunaan aparat seperti sekarang ini yang kita duga. Ya ini kok sudah beredar nih di berita-berita. Ini sesuatu yang wajar. Atau ini sesuatu yang akan merusak demokrasi dan berbahaya. Mengancam Pilpres yang akan datang. Wajar sih? Enggak Mas. Karena kan aturannya sebetulnya sudah banyak lah. Kita pasti dibatasi oleh rambu. Mulai dari TNI ya kita dibatasi oleh undang-undang, peraturan panglima TNI. Polisi dibatasi undang-undang. Dengan peraturan Polri. ASN juga begitu. Jadi sebetulnya secara teori mereka sudah jelas. Tetapi memang tindakan-tindakan yang melanggar dalam pemilihan umum, pemilihan presiden kah, legislatif, kepala daerah. Itu kalau terjadi juga bukan sesuatu yang kemudian membuat terkejut. Karena memang begitu banyak kerawanannya. Ini menurut saya. Oke. Setelah saya memimpin Angkatan Darat dan juga TNI. Jadi menurut Pak Andika, apa yang terjadi sekarang ini menjadi sesuatu yang sangat serius? Ya kalau memang nanti terbukti, ya sudah jelas lah. Itu jelas kan pelanggaran. Pelanggaran ya? Dan dalam skala tertentu itu pidana. Pidana ya? Iya. Jadi berarti bisa dipermasalahkan secara hukum ya? Oh iya. Jadi tim hukum kan sudah bekerja Mas Abraham. Dari tim pemenangan nasional Gajar Mahfud. Kita tetap hati-hati memegang pedoman itu sehingga kita tidak kemudian kejeblos. Oleh karena itu mereka sudah mulai berusaha untuk mendapatkan bukti-bukti tambahan. Iya. Karena seperti yang kita lihat di berita-berita ya. Katanya ada menggunakan aparat untuk memasang baliho. Kemudian ada lagi di suatu daerah, lagi-lagi di dugaan ya. Berita bahwa polisi meminta di pasar CCTV di kantor penyelenggara pemilu. Dan yang lebih ironis lagi nih, baru kemarin nih. Di GBK kita lihat aparat desa, ada delapan organisasi aparat desa itu dikumpulkan untuk mendukung capres tertentu. Dalam hal ini capres Prabowo Gibran. Ini aparat desa dilibatkan. Lagi-lagi kan sebenarnya ada aturan. Mereka harus netral ya. Tidak boleh ikut cawe-cawe di dalam pilpres, pemilu, maupun pilkada. Tapi yang terjadi kemarin, itu kan nyata-nyata. Mereka dimobilisasi. Kira-kira apakah ini semakin memperjelas, Pandika ya, bahwa rejim sekarang ini memperlihatkan secara kasat mata menggunakan aparat pemilihan pilpres yang kemungkinan nanti tidak bisa berjalan fair. Ya, kita kan juga tim hukum saat ini sedang mempelajari, Mas. Untuk event kemarin itu. Satu dari sudut pandang Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Beberapa pasal yang menurut kami juga ada relevansinya. Walaupun itu masih dalam. Jadi kami belum sampai pada keputusan apakah sudah firm keputusan kita untuk melaporkan. Belum. Belum. Tapi sedang mempelajari. Tapi kan juga Undang-Undang nomor 6 tahun 2014, juga Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, itu kan sebetulnya membatasi kepala desa, perangkat desa saat kampanye ya. Kalau kita berbicara official masa kampanye dari 28 November sampai 10 Februari saja, kan mereka nggak boleh ada larangan yang secara spesifik itu sebagai kepala desa dan perangkat desa. Nah, kalau mereka dikumpulkan misalnya dalam rangka pembekalan, netralitas, itu berbeda. Tapi kalau dikumpulkan dalam rangka misalnya mendukung salah satu atau menguntungkan, kalaupun bukan mendukungkan, menguntungkan salah satu peserta, itu kan nanti justru akan membuat kepala desa, perangkat desa terjebak, Mas. Karena yang menanggung akibat dari tindakan mereka melanggar peraturan perundangan tentang pemilu, itu kan mereka sendiri. Jadi ini yang saya khawatir mereka nggak tahu. Juga mungkin ya, mungkin ya Mas ya, belum tentu semua kepala desa, perangkat desa pernah membaca nih Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 atau Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Belum tentu. Sehingga jangan sampai ketidaktahuan ini, kemudian dianggap, oh kita sudah merasa bahwa kita bisa, misalnya menguntungkan salah satu peserta dalam pilpres, oleh karena itu berarti ini diperbolehkan. Itu yang saya khawatir, Mas. Jadi kekhawatiran Pak Andika bahwa perangkat desa yang kemarin dikumpulkan itu, ada kemungkinan mereka nggak tahu ya? Tidak tahu, gitu loh Mas. Karena ya saya bukannya mengecilkan kepala desa, perangkat desa. Tapi apakah kesibukan mereka dan juga mungkin SDM mereka kan berbeda-beda, Mas Abraham. Dan untuk membaca Undang-Undang secara utuh itu, saya kok yakin. Tidak semuanya pernah dan mungkin tahu aja nggak. Kalau dia tahu, oh ada Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, oh ada Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, tapi belum baca, masih mending. Jangan-jangan ada yang nggak tahu. Nggak tahu sama sekali ya? Nggak tahu. Nah ini yang gawat ini Pak Andika. Itu realita, Mas. Karena itu juga terjadi di institusi yang pernah saya pimpin. Di TNI ya banyak? Iya. Berarti di kalangan TNI juga masih banyak TNI-TNI tertentu yang masih kurang memahami ya? Sangat. Saya kan pernah memimpin, Mas. Saya 3 tahun memimpin Angkatan Darat, 1 tahun memimpin TNI. Dan saya harus jujur aja. Ternyata yang namanya Undang-Undang atau peraturan apapun itu kan diundangkan, konsekuensinya seluruh warga negara Indonesia, apakah mereka pernah diberitahu atau tidak, mereka harus patuh. Betul nggak Pak? Dianggap paham ya? Dianggap paham. Makanya dalam berbagai macam tindak pidana, saya yakin si pelaku tindak pidana, mungkin juga nggak pernah baca bahwa dia nggak boleh. Tapi begitu dia melakukan, eh lo udah melanggar pasal misalnya 340 atau berapa. Kan gitu, Mas. Itu terjadi di tubuh misalnya TNI. Dan saya yakin itu juga mungkin terjadi juga di institusi pemerintah yang lain. Pak Andika, tadi Pak Andika ini katakan bahwa, kemungkinan besar banyak diantara mereka yang tidak paham ya. Oleh karena itu netizen, saya mau bacakan dulu nih undang-undang yang tadi Pak Andika sampaikan, supaya perangkat desa tahu betul nih bahwa Anda sedang terancam nih. Ini undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu pasal 494. Setiap aparatur sipil negara, anggota TNI, kepolisian negara, kepala desa, perangkat desa, dan atau anggota badan permuasawaratan desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat 3, dipidana dengan pidana kurungan penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 12 juta. Ini sudah jelas-jelas nih. Perangkat desa, bahkan badan permuasawaratan desa pun itu termasuk di dalam undang-undang ini. Oleh karena itu, kalau Pak Andika melihat situasi seperti ini, apalagi semakin jelas nih kemarin, masihkah kita bisa berharap Pak Andika bahwa pilpres maupun pemilu yang kita laksanakan di tahun 2024 nanti bisa berjalan fair? Ya, kalau saya berharap, pasti ada mas. Harapan itu masih ada. Tetapi tadi memang harus ekstra. Bagaimana pimpinan tiap-tiap lembaga atau institusi itu untuk memastikan bahwa mereka di bawahnya itu tahu persis. Misalnya tadi mas ya, di TNI misalnya. Mereka tahu bahwa harus netral. Tapi kan hanya itu saja. Karena apa? Karena sering disosialisasikan. Dan mungkin juga yang mensosialisasikan adalah TV. Adalah berita yang prajurit sampai bawah itu mungkin punya akses. Tapi belum tentu mereka punya akses atau bahkan tahu tentang isi dari undang-undang TNI. TNI nomor 34 atau peraturan Panglima yang mengatur tentang netralitas. Kata-kata persisnya apa? Seperti yang Mas Abram bilang. Di pasal 280 undang-undang nomor 7 dan pasal 283 juga. Di situ kan juga kata-kata persisnya mereka harus tahu dulu nih. Iya kan? Karena jangan-jangan hanya kepala desa. Ternyata enggak. Perangkan desa pun iya. Badan permusoratan desa pun juga termasih di dalamnya. Jadi memang harus ada kepedulian dari pimpinan institusi pemerintah mas ya, masing-masing. Untuk memastikan jajanan di bawah saya harus paham. Karena apa? Karena asumsi bahwa semuanya belum paham itu harus ada. Bahkan di tingkat misalnya di institusi Polri, Kejaksaan. Mereka kan aparat penegak hukum mas. Yang secara literasi harusnya lebih paham dibandingin institusi lain. Jadi kalau anggota Polri di level terbawah, apakah dia tahu persis? Mungkin juga enggak tahu. Tapi kan dalam teori, mereka ini penegak hukum nih. Harusnya mereka lebih paham apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Walaupun prakteknya tadi, belum tentu juga semuanya. Anggota Polri paham. Karena mungkin belum pernah membaca. Oke. Jadi kalau menurut Pak Andika, memang ini situasinya agak rawan ya? Rawan. Apalagi kalau mereka kemudian pernah dikumpulkan, ini desa ya, yang jelas menguntungkan salah satu peserta. Itu kan menurut saya sangat rawan sekali. Karena bukannya netralitas yang disampaikan di situ, tetapi justru apakah itu himbawan atau apapun juga, yang penting pembicaraan yang jelas, lebih menguntungkan salah satu dari peserta pemilihan presiden. Apalagi kalau kita lihat Pandika ya kemarin itu kan dimobilisasi kan? Didatangkan, terus dikumpulkan. Bukan datang sendiri-sendiri lah. Itu yang saya maksud. Itu kan kasat mata bahwa... Ada yang meng-organize. Iya, ini menggunakan, betul, menggunakan ya. Susah kita membanta bahwa, kecuali kalau mereka datang sendiri, mungkin kita bisa bilang inisiatif mereka. Tapi ini kan dimobilisasi, datang ke situ. Kemudian panggungnya sudah dibuat sedemikian rupa. Capres dan cawapres tertentu. Ini kan menurut saya tidak pernah terjadi sebelumnya. Kayaknya gitu ya. Mungkin Pandika sebagai panglima kan sudah mengikuti beberapa kali kontestasi pilpres ya. Dan saya ingin lebih khusus lagi, Pak Andika kemarin waktu jadi kasat, panglima itu kan pasti sudah melihat tuh ya. Betul. 2019. Apakah pada saat Pak Andika masih bertugas itu, pernah memang ada semacam usaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung, untuk mengarahkan aparat itu untuk berpihak kepada calon-calon tertentu? Bahasa saya tekanan, Mas. Saya menggunakan bahasa tekanan. Oke. Tekanan itu ada. Dan itu langsung kepada saya. Daerat ya? Langsung kepada saya. Sehingga, makanya saya kan justru ingin agar adik-adik yang sekarang berada dalam struktur organisasi dan masih dinas aktif di TNI, juga Polri dan ASN. Karena tiga ini kan, tiga institusi atau tiga entitas ini kan memang punya rambu yang sudah jelas. itu supaya mewaspadai saya sebagai orang yang sudah mengalami dan juga mengalami, begitu juga 2014. Waktu saya mengalami memimpin itu kan 2019. Waktu 2014, sama, Pilpres juga, saya waktu itu juga masih bintang satu. Saya juga melihat, ada ya tadi tindakan yang mengarah kesannya, yang melanggar peraturan perundangan pemilu. Tetapi, ya itu kan saya bukan pemimpin waktu itu. Jadi nggak bisa berbuat apa-apa? Ya, nggak bisa lah. Tapi 2019, ternyata itu datang langsung. Karena pada saat itu Pak Andika sudah jadi pemimpin? Sudah, walaupun Angkatan Darat saja. Oke. Nah, jadi yang saya ingin sampaikan adalah justru agar mereka yang masih berada dalam struktur, apalagi mendapat kesempatan untuk memimpin saat ini ya, saat menjelang Pilpres, untuk waspada. Karena apa? Namanya usaha, Mas. Usaha dari para pihak lah yang kemudian akan bersaing. Ini kan pasti ada. Oke. Usaha ini belum tentu dari puncaknya, belum tentu. Oke. Tapi dari jajaran-jajarannya kan, itu pasti ada. Nah, waspada. Jangan sampai kemudian kita nggak kuat, atau bahkan nggak tahu, sehingga akhirnya kita malah melakukan tindakan yang melanggar. Itu yang saya ingin mereka mewaspadai. Jadi ketika itu Pak Andika juga mendapatkan tekanan ya? Iya. Langsung ya? Langsung. Walaupun Pak Andika tidak bisa memastikan apakah itu bisa berasal langsung dari atas, atau dari mana ya? Iya. Saya ingin katakan begini, atau saya ingin tanya Pak Andika, jangan-jangan karena Pak Andika ini tidak patuh terhadap instruksi itu tadi, sehingga biasanya ini kan kalau mantan Panglima ini, kalau saya lihat, selesai jadi Panglima, dapat jatah menteri, dan lainnya. Saya lihat Pak Andika, abis jadi Panglima, langsung disingkirkan. Mungkin gara-gara Pak Andika tadi ini, waktu diinstruksikan, rada-rada melawan kira-kira seperti begitu. Tapi saya yakin Pak Andika tidak akan menjawab itu, nggak apa-apa. Oke, kalau begitu saya ingin tanya. Pak Andika, ini kan kalau kita di tentara itu kan pasti kita selalu memetakkan ya, kerawanan-kerawanan setiap mau pemilu dan pilpres. Kira-kira kerawanan atau ancaman terbesar di pilpres kali ini, walaupun saya tahu Pak Andika sudah nggak di TNI, tapi saya tahu betul bahwa jaringan Pak Andika itu juga masih luas, dan pasti mendapatkan informasi-informasi, apa ancaman terbesar di pilpres 2024. Karena kita lihat bahwa pilpres 2024 tidak seperti pilpres yang kemarin-kemarin. Ini luar biasa loh ini. Kecurangan itu sudah dipertontonkan sejak dari awal. Kira-kira apa kerawanannya Pak Andika? Ya menurut saya kerawanan terbesar adalah potensi kecurangan. Itu terbesar. Terbesar. Karena misalnya bagi calon ya, calon-calon yang akan bersaing. Kan ada mungkin calon seperti misalnya kami di TPN kan Ganjar Marfud. Oke. Sebetulnya masa depannya masih panjang. Jadi ya dia pasti berusaha, pasangan ini pasti berusaha untuk memenangkan dengan sepenuh hati, tapi juga bukan mereka yang kemudian ini adalah kesempatan terakhir. Karena kalau orang masih berpikir saya masih punya masa depan, saya bertanding sekarang, tapi juga 5 tahun lagi saya masih bisa bertanding, 5 tahun berikutnya lagi masih bisa bertanding. Mungkin orang-orang yang seperti ini akan lebih punya nilai lah. Oke. Ya saya bertanding, tapi juga pada saat yang bersamaan, janganlah kalau saya harus karena saya mau menang, kemudian harus melanggar. Jangan deh. Kan ada nilai-nilai yang masih dipegang. Ada value. Karena apa? Saya belum terburu-buru. Oke. Saya masih muda. Saya masih muda. Kan gitu. Tapi mungkin ada juga mereka-mereka yang merasa bahwa, oke ini. Inilah saatnya. Nah. Make it or break it misalnya. Kalau nggak berhasil ya saya nggak akan pernah misalnya. Nah itu yang bahaya ya? Itu yang bahaya. Yang paling bahaya adalah kecurangan. Karena apa? Karena memang kalau tanpa misalnya bantuan dari pihak, pihak yang memiliki kewenangan, ini kan juga akan berjalan normal sebenarnya. Yang kita harapkan kan semuanya berjalan normal. Tapi akan sangat disayangkan kalau keinginan yang begitu besar tadi untuk menang, kemudian harus juga menggunakan segala cara. Tanpa melihat rambunya. Jadi mengalalkan segala cara seperti begitu, Pak Andil ya? Iya. Karena tadi mungkin ada dorongan yang begitu kuat lah. Itu aja yang menurut saya sangat rawan. Makanya jauh-jauh hari kita sudah mengingatkan-mengingatkan terus nih. Oke, ini kelihatannya sudah agak bahaya nih. Perlu kita ingatkan. Kan itu suatu usaha. Mumpung, begitu nanti dimulai secara official tanggal 28, itu jangan ada lagi deh. Kalaupun awal-awal ini ada yang lupa, atau ada yang nggak tahu aturan, segala macam, ada yang ingatkan nih sekarang. Gitu, Mas. Kita ingatkan sekarang ya, Pak Andika. Iya. Oke, Pak Andika, kalau tadi Anda lihat bahwa ancaman yang terbesar itu adalah kecurangan ya, di dalam pilpres maupun pemilu. Apakah kecurangan itu berbentuk misalnya penggunaan aparat tuh, seperti tadi saya katakan, perangkat desa, TNI, kepolisian, ataukah kecurangan yang bisa dilakukan oleh penyelenggara pemilu? Saya harus membuka kemungkinan ini di semua level. Semua level? Semua level. Jadi, bukan hanya misalnya yang mengamankan, tapi juga penyelenggara, tapi juga yang sifatnya lebih ke misalnya data. Kan itu juga sesuatu yang bisa, bukannya nggak bisa dicurangin. Dan itu yang paling berbahaya kalau data itu? Iya, sangat, Mas. Oke. Sangat. Dan itu kebetulan kan nggak banyak yang tahu ya, soalnya berhubungan dengan teknologi. Iya. Oke, kalau begitu berarti penyelenggara pemilu pun kali ini nih, kita harus mau sepadai rawan ya. Ya, kita, kalau kita mengatakan rawan, penyelenggaraan pemilu, ya kan juga sebagai reminder ya. Iya, oke. Mengingatkan. Mumpung belum nih. Iya. Jangan sampai bablas. Semuanya. Tidak ada yang imun, Mas. Tidak ada pihak manapun yang kemudian merasa pasti sudah, tidak akan masuk angin. Tidak mungkin juga. Betul ya. Kemungkinan itu selalu ada. Karena kebetulan kan buktinya juga sudah kita lihat. Dari pemilu ke pemilu, seperti saya sendiri tadi juga sudah menyampaikan Mas Abraham, 2019 saya melihat itu. 2014 ya saya melihat itu. Kan juga terjadi, kalau sekarang kita mengingatkan ya, tidak berlebihan. Karena dalam yang saya tahu saja, dua terakhir saya tahu langsung. Itu terjadi. Tidak ada yang bisa bilang, oh tidak akan. Iya. Peraturan perundangan mengatakan, Anda atau institusi tertentu, itu tidak akan kemudian melakukan intervensi. Itu teorinya. Praktiknya kan yang kami lihat berbeda. Dan itu tidak gampang, Mas. Pada saat saya kemudian harus menimbang-nimbang, saya tunduk pada tekanan ini atau tidak. Kalau tunduk konsekuensinya apa, tidak tunduk konsekuensinya apa. Kan tidak gampang. Tidak ringan. Sehingga, kalaupun akhirnya saya ngambil sikap, saya tidak ingin tunduk pada tekanan itu. Itu tidak gampang. Itu saja yang saya ingin sampaikan. Karena Pak Andika sudah tidak tunduk pada tekanan itu, makanya Pak Andika disingkirkan ya kalau saya lihat-lihat. Tidak tahu, saya tidak ngomong. Pak Andika, ini menarik yang Pak Andika sampaikan tadi. Kalau begitu, saya pikir-pikir, masihkah atau apa yang harus kita lakukan? Kalau kerawanan ini kan sudah di depan mata kita. Kalau pemilu-pemilu kemarin itu kan masih samar-samar. Tapi ini kan sudah terang beneran bahwa ada ancaman. Oleh karena itu, apa yang harus dilakukan rakyat? Apa yang harus dilakukan masyarakat? Ya mengawasi. Menurut saya paling rawan adalah kecurangan. Counternya, ya mengawasi. Siapa? Ya harus masyarakat sendiri. Karena saya yakin, jangankan di masyarakat Mas Abraham, di institusi yang kita sebutkan tadi aja. PNI, Polri, ASN, penyelenggara pemilu. Saya yakin lebih banyak mas, mayoritas itu masih punya hati. Yakin saya. Oke, ini menarik ini. Masih ada harapan saya. Tadi saya yakin. Putus asa di BNBK. Saya yakin. Masih. Dan itu mayoritas mas. Oke. Termasuk misalnya manajemen keuangan dan sebagainya lah. Memang terjadi. Oke. Secara official adalah. Misalnya penyimpangan atau penyalahguna. Tapi sebetulnya lebih banyak mas. Yang baik. Yang sebelumnya mas, yang baik. Yang punya hati. Oke. Dan itu saya tahu persis kalau di TNI. Dan kayaknya nggak jauh juga kok di institusi lain. Jadi kalau lebih banyak di antara individu-individu di tiap institusi itu, apalagi Indonesia sebagai sebuah negara. Saya yakin. Cepat atau lambat ketahuan nih mas. Oke. Kalau ada tetap yang die hard atau nekat untuk melakukan itu, pasti ketahuan. Yakin saya mas. Tapi kan begini pandai kak. Mungkin banyak orang yang bersih seperti tadi. Masih banyak orang yang punya hati. Tapi kan banyak juga orang yang tidak terlalu berani. Nah itu masalahnya. Betul. Mungkin dia punya hati, ya jujur. Tapi dia nggak terlalu berani. Tidak terlalu berani menolak gitu. Betul. Dan itu sangat tepat mas Abraham. Ya. Jadi karena mereka biasanya adalah orang-orang yang tidak memiliki tadi kekuasaan atau kewenangan. Ya. Biasanya mereka cenderung, ya kalaupun mereka tahu, diem saja. Itu betul. Ya. Makanya tadi mas kan tanya, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah menyentuh mereka semua di dalam institusi-institusi itu termasuk penyelenggara pemilu, pengawas pemilu, terus DKPP, dan semuanya. Untuk menghimbau yang membuat pemilu kali ini dan masa depan Indonesia ini lebih baik. Kalau mereka semua tidak memilih diam. Dan ada cara kok, misalnya mereka nggak ingin identitas pribadi segala-terungkap misalnya. Ya mereka lapor diem-diem. Dan itu banyak jalannya. Dan kita juga yakin kalau mereka yang melaporkan ini tidak mau disebutkan namanya anonim, kita juga pasti menghormati. Kan dalam semua proses hukum juga ada. Betul kan? Mr. Blawe. Pak Dika ini kan kalau tadi Pak Dika katakan yang paling rawan ini menggunakan aparatur ya untuk ikut bermain di dalam pilpres. Oleh karena itu saya melihat begini, ada kerawanan lagi. Misalnya nih Pak Prabowo kita sebut saja, dia kan Menteri Pertahanan. Biasanya kan Menteri Pertahanan itu ada jalur ke institusi TNI. Kira-kira seperti itu ya, walaupun nggak langsung. Ada. Apakah dengan posisi Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, ini sebenarnya menjadikan TNI bisa menjadi tidak netral? Justru itu kan keluar di aturannya sendiri mas. Coba mas baca di Undang-Undang nomor 7 tahun 2017, pasal 280 tadi. Salah satunya adalah tadi kepada pejabat negara, baik struktural maupun fungsional, dan termasuk tadi sampai dengan kepala desa, itu melakukan tindakan yang bisa menguntungkan salah satu. Jadi bahasanya saja menguntungkan. Tindakan itu mungkin benar tidak ditujukan untuk mendukung salah satu, tapi tindakan yang dilakukan atau keputusan yang dilakukan itu menguntungkan. Dan itu kena pasal mas. Jadi ada pasal itu. Kalau begitu berarti Pak Andika sebaiknya nih, agar pemilu ini berjalan fair, orang-orang yang sedang menduduki jabatan, itu harusnya mundur sesuai dengan aturan yang ada? Kalau Undang-Undang nomor 7 kan sebetulnya yang tidak, ini Undang-Undang nomor 7 lah ya, kecuali ada peraturan di bawahnya yang kemudian mengatur, saya belum tahu. Tapi di situ kan diatur, yang harus resign. Oke. Atau yang cuti saja. Yang cuti saja, Presiden, Wakil Presiden. Gubernur, Wakil Gubernur. Bupati, Wakil Bupati. Wali Kota, Wakil Wali Kota. Pimpinan dan anggota DPR RI. Pimpinan anggota DPD RI. Pimpinan anggota DPRD. Kalau Menteri kan sebetulnya tidak termasuk. Ini Undang-Undang nomor 7. Sekali lagi, saya ingin menekankan, saya tidak tahu apakah ada peraturan di bawah Undang-Undang itu yang mengatur berbeda. Tapi kan seharusnya nggak ada dong. Betul nggak? Kan peraturan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan, itu prinsip dalam hukum. Jadi kan yang tidak harus resign, Presiden, Wakil Presiden. Kalau beliau juga sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden. Tapi kalau Menteri, Kepala Lembaga Negara, harusnya resign. Kalau Presiden nggak perlu ya, cuti ya. Cuti. Kalau misalnya dia kembali ya, kembali mencalonkan diri. Betul. Tapi kan kali ini Pak Jokowi nggak mencalonkan diri, tapi anaknya. Itu gimana tuh kira-kira? Ya itu tadi kan. Value-nya nih, kalau kita bicara value dan etikanya. Nah justru itu tadi, Mas. Kan kita ada Undang-Undangnya yang mengatur itu. Ya kita tinggal mengawasi saja, bukannya juga kemudian nggak berlaku. Peraturan itu kan berlaku untuk semuanya. Sebagai pejabat negara, kan ada tadi yang saya bilang tadi di Pasal 280. Pejabat negara itu kan mulai dari yang tertinggi. Luas. Luas sekali. Jadi kalau seorang pejabat negara melakukan tindakan yang menguntungkan, itu termasuk dalam pidana. Pidana, Mas. Oke, katakanlah kita... Pidana pemilu ya. Oke, katakanlah kita tidak masuk di pidana, tapi secara etik dan value harusnya mereka-mereka ini mundur ya. Yang sepegang adalah bahwa secara etika memang kan MK sudah melakukan pelanggaran waktu itu. Putusan itu kan... Sudah pelanggaran itu ya. Itu melanggar etika berat. Oke. Kan itu definisi ya. Ada di antara hakim itu yang melanggar ringan etika. Sehingga hukumannya adalah... Beda-beda ya. Teguran. Teguran. Ya. Tapi ada juga yang melanggar etika berat. Sehingga harus di... Diberhentikan. Diberhentikan. Sebagai ketua. Sebagai ketua. Jadi dari prosesnya memang sudah ada. Walaupun keputusan ini tidak merubah konsekuensi tadi, tapi kan tetap saja catatan ini tidak bisa hilang, Mas. Oke. Kalau begitu saya mau simpulkan ya. Apa yang dikatakan Bunga Dika? Catatan tidak bisa hilang berarti sebenarnya sudah tidak legitimate cacat hukum. Walaupun sebenarnya tadi yang Bunga Dika bilang, saya sepakat dengan Pak Dika. Walaupun dalam putusan itu tidak menganulirkan gitu ya. Iya. Tapi bisa dilihat dari kronologi selahirnya putusan itu mengandung cacat hukum. Nah. Oleh karena dia cacat hukum berarti kan tidak legitimate. Iya. Oleh karena dia tidak legitimate, sebenarnya sebagai negarawanan harusnya apa yang dilakukan Pak Jokowi ini? Kan Pak Jokowi ini negarawan. Iya. Saya... Negarawan. Saya nggak tahu apa yang harus dilakukan beliau. Tapi ya itu tadi menurut saya memang ada sesuatu dan itu adalah fakta. Oke. Bukan karena orang tidak suka atau karena orang cari-cari tidak. Oke. Keputusan itu sendiri sudah mengandung cacat hukum. Cacat hukum. Mungkin di sini ya kembali ke nurani tadi. Value itu ya. Value nilainya. Tapi kan ternyata sampai dengan saat ini belum ada perubahan apapun juga nih. Belum diinstruksikan untuk mundur anaknya. Oh iya kan. Dan kan sudah lewat juga dari mana. Kan Pak Dika biar sudah lewat kalau misalnya dia ingin melihat. Oh iya. Sangat misalnya. Tidak terjadi gonjang-ganjing. Jadi kita butuhkan kearifannya ya. Sifat Pak Jokowi ini kan bapak bangsa. Dia nggak boleh mensejajarkan dirinya dengan orang-orang biasa. Oleh karena itu dia harus lebih arif ya. Lebih bijak dalam melihat situasi. Maka dia harus melakukan langkah-langkah bisa menyelamatkan pil presi ini. Sangat mungkin. Sangat mungkin. Tapi kan akhirnya jadi membatalkan. Oke kalau begitu Pak Andika menurut saya karena kondisinya sudah seperti ini. Maka ini sudah jelas-jelas bahwa ada kerawanan yang luar biasa. Di depan mata kita. Apakah kerawanan ini kalau terus dibiarkan ini akan bisa menimbulkan caos seperti 97-98. Walaupun kita nggak inginkan ya. Sejauh ini maksudnya sejauh ini sampai dengan hari ini. Kewaspadaan masyarakat ya. Saya mengatakan masyarakat karena kebetulan bukti-bukti yang dilaporkan atau diangkat ke media atau sosial media itu kan tidak selalu justru dari misalnya tim peserta pemilu. Oke. Justru dari masyarakat. Rakyat biasa. Itu bagi saya sudah merupakan satu tanda bahwa awareness atau kepedulian mereka itu cukup tinggi. Oke. Jadi apakah itu rawan? Sangat rawan. Tapi juga mungkin ini juga sebagai pengingat bahwa masyarakat kita itu sudah ya karena memang aslinya lebih banyak sebetulnya yang punya hati. Lebih banyak yang baik mas. Bahkan di institusi-institusi pemerintahan sendiri. Lebih banyak sekali. Jadi saya kok optimis kalau memang ada pihak-pihak yang masih terus ingin merencanakan untuk melibatkan pihak-pihak yang sebetulnya nggak boleh ikut dalam pemilu. Iya. Untuk diikutkan atau digunakan atau dimanfaatkan. Pasti ketahuan. Dan kalau ketahuan satu-satu-satu nanti tergantung dari MK. Kalau di akhir dari pilpres ini ada gugatan sebagaimana yang terlihat bukti-bukti di lapangan yang kita tahu. Kemudian ditangani lagi-lagi dengan logika yang nggak masuk. Jumping atau lompat logikanya. Baru mungkin ketidakpuasan itu bisa berbentuk lebih parah lagi. Tapi selama MK-nya masih punya rambu, logika yang masuk, mungkin nggak akan terjadi kalau MK-nya benar-benar bagus. Berarti kalau MK-nya adil, MK-nya fair, sinyalamen kekhawatiran kita akan terjadinya caos seperti 97-98 tidak terjadi. Menurut saya tidak. Dan itu sudah dibuktikan. Walaupun ada saja yang merasa bahwa ini masih kurang keputusan dari Majelis Kehormatan, Mahkamah Konstitusi. Tapi kan menurut saya sudah sangat bagus lah. Jadi self-controlnya itu sudah cukup bagus. Mudah-mudahan ini bisa berlanjut terus. Kalau misalnya Pak Aman ini kan cuma diberhentikan sebagai ketua ya, ketua MK. Tidak diberhentikan sebagai hakim MK. Walaupun dalam putusan itu dia tidak berhak lagi memeriksa perkara yang berkaitan dengan sengketa pilpres, sengketa pemilu, pilka, dan lain sebagainya. Kalau Pak Andika melihat, ada harapan besar di MK kali ini? Saya berharap sama seperti institusi di eksekutif masyarakat Indonesia dan MK. Saya sangat optimis mas. Masih banyak yang punya hati. Kan dari yang kena hukuman teguran karena melanggar etik ringan. Seingat saya ada empat ya. Ada jenis. Jadi di antara sekian itu masih lebih banyak yang tidak. Oke. Jadi saya sih masih punya harapan. Dan tugas tanggung jawab kita semua mas. Civil society ini untuk terus mendorong, mencerahkan, dan memberikan harapan kepada MK Anda bisa berperan penting. Inilah saatnya. Dan Anda punya tanggung jawab? Betul. Untuk mengawal konstitusi ini? Betul. Pak Andika, kalau kita lihatkan selain MK yang bisa mengawal konstitusi adalah partai-partai politik. Kalau kita lihat partai politik sekarang ini kan mungkin agak susah kita harapkan mengawal konstitusi. Makanya tumpuan harapan kita kan kita limpahkan sepenuhnya ke mahkamah konstitusi. Oleh karena itu, saya ingin tanyakan apakah dengan situasi seperti sekarang ini, karena partai politiknya sudah terpolarisasi kan. Ada yang dukung A, ada yang dukung B. Jadi susah nih diharapkan bersatu untuk menyelamatkan konstitusi. Kenapa saya katakan susah? Karena kalau kita lihat, kalau kita mau jujur, bahwa kan sebenarnya ada pelanggaran-pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh penguasa atau rejim ini. Yang seharusnya diminta pertanggung jawabannya di parlemen. Katakanlah itu hak angket seperti yang akhir-akhir ini mulai digulirkan ya. Apakah kalau menurut Pak Andika ini sesuatu yang harus sebenarnya dilakukan teman-teman di parlemen atau teman-teman di partai politik? Maksudnya apa yang terjadi selama ini adanya pelanggaran konstitusi yang dilakukan penguasa? Penguasa kalau kita bicara dalam arti yang lebih luas ya, bisa MK, bisa siapa saja. Ini harus tetap diminta pertanggung jawabannya di parlemen. Saya terus terang tidak tahu persis pertimbangan masing-masing partai mas ya. Oke. Tapi yang jelas saat ini mungkin yang kelihatan tanda-tanda di sana bukan tanda-tanda yang membesar. Belum membesar. Tapi seandainya, ini kan belum start ini kita mas, seandainya dalam perjalanan ini tadi ada pihak-pihak yang diehard yang benar-benar ingin memaksakan ya, itu bukan hal yang tidak mungkin menurut saya. Begitu semakin banyak yang dilakukan yang menunjukkan pelanggaran terhadap peraturan perundangan pemilu, saya kok tidak yakin bahwa situasinya akan sama seperti sekarang. Mungkin bisa saja makin kuat dorongan itu. Kan bisa berubah setiap saat. Dan samalah dengan apa yang kita lihat sekarang dibandingkan dengan 3 bulan, 4 bulan lalu kan berbeda sama sekali. Waktu itu kan nggak ada. Ada pemicunya. Betul nggak mas? Iya, iya, iya. Ada pemicunya kenapa situasi berubah seperti sekarang. Hal yang sama juga mungkin akan bisa merubah. Kondisi sekarang menjadi lebih keras lagi dorongan apabila ada pemicu lagi mas. Oke. Makanya kita berbicara ini kan dalam rangka mengingatkan, ini semoga semuanya mendengarkan. Kan gitu mas, semua pihak mendengarkan. Oke, kalau begitu tadi Pak Andika katakan bahwa kita nggak tahu ini ke depannya. Bisa saja hal itu terjadi ya. Misalnya ada dorongan yang keras, ada kesadaran kolektif. Ada kesadaran kolektif teman-teman di DPR ini untuk menyelamatkan konstitusi, menyelamatkan demokrasi. Karena kan yang kita mau selamatkan ini sebenarnya dua, konstitusi dan demokrasi. Kan demokrasi kita ini udah berjalan nih Bang Andika ya. Ya ada harapan kita melihat ada perbaikan dibandingkan dengan masa-masa lalu. Tapi kan sekarang sampai ke sini nih kayaknya mau terjun kejurang lagi demokrasinya. Dengan melihat fenomena MK dan fenomena berita-berita tentang banyaknya aparat yang melakukan penyimpangan pelanggaran berkaitan dengan Pilpres. Apakah kalau misalnya ini tidak diselamatkan oleh teman-teman di parlemen, maka konsekuensi ini yang berbahaya, seperti tadi yang saya katakan, jangan-jangan nanti berubah. Bukan lagi parlemen sesungguhnya yang terjadi, tapi adalah parlemen jalanan. Sebagai satu kemungkinan, pasti selalu ada. Sebagai suatu kemungkinan ya. Tapi menurut saya pribadi tadi mas, kalau misalnya dilihat dari situasi sekarang, itu sudah ada tanda-tanda terlihat di parlemen. Tetapi belum begitu pada situasi di mana nggak bisa di-stop lagi. Belum. Makanya ini kak tinggal menunggu. Belum menung kristal ya? Belum sekali. Belum-belum siap meledak lah. Jadi tinggal bagaimana nih dalam perjalanan ke depan ini? Apakah kemudian mereka-mereka ini akan terus yang merasa bahwa melibatkan pihak-pihak yang harusnya netral ini kemudian berpihak ke mereka? Kalau ini tetap dilakukan ya, saya tidak kaget kalau kemudian tekanan itu tambah besar sehingga pada-pada situasi di mana siap meledak misalnya. Pak Dika, kalau kita tahu kan selama ini selalu orang menggambarkan dan mungkin kita setuju dengan gambaran umum itu bahwa Ibu Mega ini kan dianggap tokoh yang betul-betul menjaga konstitusi. Bagaimana dia mengatur supaya wacana misalnya tiga periode itu dia batalkan. Wacana perpanjangan juga dia batalkan. Dia tahan ya. Betul. Sehingga orang mengenal bahwa Ibu Mega ini betul-betul sosok yang menjaga konstitusi. Oleh karena dia sosok menjaga konstitusi, apakah Pak Andika tidak melihat bahwa seharusnya yang dilakukan Ibu Mega dan partai-partai besar lainnya, kalau dia mempunyai kesadaran bersama bahwa ini nih, ada situasi yang betul-betul memperhatinkan bahwa itu demokrasi maupun konstitusi, maka sebenarnya hal-hal yang tadi kita bicarakan itu harus inisiatif itu datang dari tokoh-tokoh ini. Ya, saya tidak berbicara atas nama Ibu Mega. Ya, tapi beliau sebagai salah satu politisi yang paling berpengalaman menurut saya. Ya, paling senior ya? Paling senior, karena berkarir dan memimpin partai politik sejak zamannya Pak Harto sudah memimpin beliau. Dan sebagai seorang praktisi ya, sama kayak kita-kita juga, beliau sudah mengalami juga jatuh bangun. Tekanan juga? Tekanan jelas, mengambil keputusan yang nggak benar, maksudnya nggak benar itu tidak tepat, mengambil keputusan yang kemudian tepat, itu yang kemudian membuat orang biasanya lebih mateng, dan orang lebih mateng biasanya akan membuat keputusan yang lebih tepat. Itu biasanya gitu, Mas. Tidak terburu-buru. Jadi tidak terburu-buru. Oke. Jadi saya yakin beliau sebagai politisi yang juga melihat banyak sekali kejadian-kejadian seperti ini, pasti juga punya rambu sendiri, Mas. Oke. Intuisi. Intuisi. Atau God feeling lah. Oke. Mungkin kita-kita ada yang berpikir, A, ini mungkin sudah nggak bisa diterima, tapi orang seperti beliau mungkin justru masih berdasarkan pengalamannya. Oh ini arahnya kok kelihatannya ke sini. Itu kan ya seperti kita-kitalah. Seperti misalnya dokter, pilot, semua yang makin hakim juga, praktisi hukum. Makin lama praktek, itu kan makin mudah membaca. Dulu awal-awal mungkin kita harus mendengarkan kasus ini seluruhnya baru ngambil kesimpulan. Begitu sekarang-sekarang, baru seperlima nih cerita nih orang ini, kita udah langsung, oh ini arahnya ke sini kan gitu. Padahal belum selesai cerita nih. Iya. Sama juga dengan tadi, semua profesi lah. Oke. Jadi menurut saya, Bu Mega masih punya hitungan sendiri. Kapan harus bertindak. Bertindak dan kapan masih bisa menunggu. Itu yang saya tahu. Walaupun saya lagi-lagi bukan berbicara atas nama Bu Mega. Oke, kalau begitu, kemarin kan kita lihat tuh pidato-pidatonya Bu Mega, Pandika ya. Pasti Pandika dengar juga pidato-pidatonya. Kita menangkap sekilas, itu ada kegundahan ya. Jadi dia menceritakan bahwa betapa berbahayanya situasi sekarang. Betapa berbahayanya kondisi sekarang ini menjalan Pilpres. Banyak hal-hal yang di luar kewarasan kita itu dipraktekkan. Kan gitu kan. Sehingga orang jadi kehilangan value, kehilangan nilai, kehilangan integritas untuk meraih kekuasaan. Kan itu sepertinya gambaran pidatonya begitu. Oleh karena itu, kalau kita melihat gambaran pidato Ibu Mega seperti itu, jelas-jelas dia mengarahkan bahwa sebenarnya kekuasaan ini dijalankan dengan semena-mena. Menggunakan semua aparatur dan kekuatan untuk bisa diarahkan ke kiri ataupun ke kanan. Oleh karena itu, dalam konteks pidato itu, apakah menurut Pak Andika sebagai orang yang berpengalaman di dunia militer dan mungkin juga di dunia telik sandi? Yang jelas tadi kembali ke Ibu Mega, saya yakin Ibu Mega ingin mengingatkan. Itu reminder. Reminder. Mengingatkan nih. Ya. Belum menuduh. Oke. Dan belum bertindak. Warning ya? Warning. Warning saja. Nah, jadi sekarang tinggal bagaimana mereka-mereka yang merasa menjadi objek dari pengingatan tadi, kemudian bertindak. Ya, lagi-lagi Mas, kalau misalnya di TNI lah. Di TNI sendiri kan undang-undang itu sudah memberikan batasan. Dan batasan itu tidak kemudian ada pengecualiannya, nggak ada. TNI misalnya, penggunaan kekuatan TNI itu adalah keundangan presiden yang harus mendapatkan persetujuan dari DPR. Oke. Itu tertulis dalam undang-undang. Oke. Jadi kalau mau menggunakan TNI kemanapun, bisa selama tadi mendapatkan persetujuan. Kalau nggak dapat persetujuan, nggak melanggar ya? Melanggar. Itu diatur dalam undang-undang TNI. Yang kebetulan saya tahu. Saya nggak tahu undang-undang Polri nomor 2 tahun 2002 atau undang-undang ASN. Tapi di situ kan jelas bahwa sebetulnya undang-undang itu dibuat untuk membatasi semuanya. Mengontrol? Mengontrol semuanya. Karena itulah kan sistem pemerintahan kita. Oke. Nggak ada kemudian kekuasaan absolut misalnya. Makanya ada trias politika di sini. Check and balances? Check and balancesnya ada. Oke. Dan kita merasa bahwa track reformasi kita arahnya, arah besarnya sudah benar. Oke. Hanya detail belok-beloknya ini yang terus harus selalu dikontrol. Kan gitu mas? Nah itu aja. Itu yang kemudian juga harus selalu diingat oleh siapapun juga penyelenggara pemerintahan ini. Maupun masyarakat. Sehingga jangan sampai kemudian ada yang off-site. Pak Andika, kalau kita lihat TNI ini kan luar biasa ya. Sampai ke pulosok. Ada babi insan dan sebagainya. Sehingga ini paling seksi nih untuk digunakan. Sebenarnya itu kalimat yang saya gunakan. Oleh karena itu saya akhirnya kembali pikir-pikir ini. Tadi kejadian yang menimpa Pak Andika pernah ditekan ya. Saya akhirnya berpikir kenapa Pak Andika ditekan ini? Karena memang dilihat bahwa struktur TNI itu sangat seksi untuk digunakan. Karena dia sampai ke lapisan babi insan. Oleh karena itu tadi Pak Andika sudah jelaskan sama kita bahwa sebenarnya Presiden punya kekuasaan untuk menggunakan aparatur TNI tapi sesuai dengan koridor hukum. Harus mendapat persetujuan misalnya dari DPR. Tapi misalnya kalau itu dilakukan seperti tadi yang Pak Andika nyatakan pernah mendapat tekanan itu kan operasi-operasi senyap menurut saya. Operasi-operasi yang tidak sepengetahuan Parlemen kan. Kan nggak mungkin Pak Andika ditekan. Kalau dia sudah ngomong sama Parlemen nggak perlu ditekan Pak Andika kan gitu. Jadi ada operasi-operasi senyap. Apakah menurut Pak Andika yang Pak Andika alami adanya operasi-operasi senyap seperti begitu? Kemungkinan ini bisa terjadi di Pilpres 2004. Karena Pak Andika saja yang orang tahu on the track itu berani diinstruksikan begitu. Apalagi kalau misalnya Panglima ini diangkat berdasarkan deal. Itu gimana itu Pak Andika? Ya sangat mungkin. Kalau berbicara kemungkinan sangat mungkin. Karena yang saya tahu secara langsung saja dua Pilpres terakhir kecurangan itu ada. Potensi penggunaan misalnya TNI, Polri, itu ASN itu ada. Di dua Pilpres ya? Di dua Pilpres terakhir. Jadi kalau kita berpikir di Pilpres yang ini nggak mungkin terjadi, ya itu namanya kita pura-pura. Impossible ya? Impossible, oke. Makanya kan kita perlu mengingatkan. Kan itu Mas? Karena kemungkinan itu pasti ada. Dan konsep institusi yang punya reach out-nya sampai dengan desa itu, ya tadi TNI, Polri, kemudian desa, pemerintahan desa, apalagi. Itu lebih lengkap lagi Mas. Lebih lengkap lagi ya. Karena kalau TNI saja jumlah kita kurang. Kurang ya? Jadi misalnya Babinsa, Babinsa kita, Angkatan Darat ya, itu sepanjang pengetahuan saya jumlahnya sekitar 56 ribu. Padahal jumlah desa di seluruh Indonesia ini sekitar 80 ribuan Mas. Jadi nggak cukup ya? Nggak cukup, jadi satu Babinsa, satu desa saja nggak cukup. Makanya dilakukan tadi kemarin tuh, mobilisasi di GBK itu, kira-kira gitu. Karena dianggap Babinsa nggak cukup nih. Saya nggak tahu. Tapi namanya kepala desa kan ya mereka ada di setiap 80 ribu desa itu kan, 80 ribu sekian itu. Ya pasti ada mereka. Makanya berbicara soal peluang, potensi, pasti ada. Oke. Pasti ada. Makanya kita semualah yang bertanggung jawab nih Mas. Yang saya yakin mayoritas. Yang saya sebut kita nih mayoritas. Boleh saja mereka kebanyakan adalah orang-orang baik yang nggak mau ribut. Fokus mereka hanya mereka bisa hidup tenang. Kan gitu. Silent majority. Silent majority. Tacit consent. Dukungan atau persetujuan tetapi dalam hati. Itu terjadi dalam fenomena masyarakat sipil kita. Dan di seluruh dunia juga begitu Mas. Lebih banyak sebetulnya yang tadi mungkin setuju atau masih punya hati nurani. Lebih banyak. Hanya karena mereka diam. Nggak kelihatan. Takut atau apa ya kira-kira? Ya itu tadi ada yang karena takut. Ada yang ya nggak mau ribut lah. Nggak mau ribut. Iya. Mereka hanya ingin hidup tenang. Karena mungkin aja kan kalau mereka menyuarakan. Banyak lah konsekuensi. Gitu. Oke. Itu tanggung jawab kita semua Mas. Oke. Pandika ini kan tadi. Sehubungan dengan penggunaan aparatur ya. Kan kita dikagetkan juga nih. Ada pergantian panglima ya. Ataukah pergantian ini memang. Ini kan susah. Karena dekat-dekat. Pilpres dan panglima. Apakah ini memang biasa terjadi di tubuh teni? Seseorang bisa diganti dengan cepat. Tidak lazim. Atau lazim. Menurut kacang mata Pandika sebagai mantan panglima. Laksamana Yudo sudah saatnya pensiun Mas. Oh sudah saatnya. Jadi akhir bulan November ini. Seperti tahun saya ya. Oke. Itu akhir dari masa dinas aktifnya. Oh berarti wajar ya. Jadi per 1 Desember beliau udah pensiun. Wajar. Jadi menurut saya sangat wajar. Dilihat dari usia ya. Oke. Dan pergantian ini pun juga memenuhi undang-undang kok. Semuanya. Nah. Tapi. Tadi. Kerawanan mereka-mereka adalah. Yang penggantinya kan General Agus. Kerawanannya ya mungkin seperti apa yang pernah saya alami itu Mas. Oke. Tapi. Tapi saya yakin. General Agus. Saya kenal baik orang ini. Juga pasti bisa nanti memilih. Tapi. Itu kan harus kita buktikan. Jadi. Kita hanya berharap General Agus harus kuat. Karena memang. Tekanan yang gak gampang ini ya. Gak gampang dan tidak kecil tekanan itu. Tapi. General Agus memilih yang mana. Itulah yang akan menunjukkan. General Agus sendiri. Kepada masyarakat di Indonesia. Jadi integritas General Agus ini nanti dibuktikan ya. Iya. Betul. Oke. Pak Andika. Kalau kita lihat itu kan. Kalau setiap pergantian panglimat ini itu kan. Ganti-ganti nih. Angkatan Darat. Angkatan Laut. Angkatan Dura. Tapi tidak selalu harus begitu ya. Tidak harus. Terserah kemohon Presiden. Betul. Betul. Jadi ketika misalnya dari Angkatan Laut. Langsung ke darat lagi. Belum ke udara. Itu biasa ya. Biasa. Karena memang. Hukumnya gak mengatakan. Harus bergantian. Dengan urutan sebagai berikut. Darat Laut Udara. Tidak gitu juga. Tidak ada. Berarti pergantian ini wajar. Tidak ada masalah. Menurut saya wajar. Yang kita ingin warning aja. Bahwa sebaiknya TNI, aparatur sipil, dan Polri. Tidak terjebak. Betul. Harus berani lah. Harus berani. Walaupun itu tidak mudah. Dan tidak gampang. Memang membutuhkan kekuatan tersendiri. Tapi saya yakin lah. Mereka-mereka ini suatu saat akan menunjukkan lah. Dan masyarakat Indonesia lah yang kemudian akan menilai mereka-mereka. Pak Andika, mungkin pertanyaan ini agak menyimpang. Tapi enggak apa-apa saya tanyakan. Kira-kira apa yang menyebabkan Pak Prabowo harus memilih Gibran? Apakah itu kemauan dari dalam diri Pak Prabowo partenya? Ataukah Pak Prabowo dipaksa untuk memilih Gibran? Saya enggak tahu, Mas. Pak Andika, akrab kan dengan Pak Prabowo? Kenal dari dulu. Kenal. Apakah disenang dengan Gibran memang? Waduh, saya... Enggak terlalu tahu. Saya enggak terlalu tahu. Tapi yang jelas Pak Andika tidak terlalu yakin juga kalau misalnya pilihan terhadap Gibran ini adalah pilihan murni dari partai politik pendukung mereka. Yang jelas kan, ya katanya politik itu akhirnya persamaan kepentingan lah yang menyatukan mereka. Yang disebut mereka ini kan secara ofisial adalah partai politik. Tapi mungkin juga namanya realita, dunia sebenarnya, Mas, yang punya power itu bukan hanya power partai politik. Tapi ya, ada di situ yang non-partai politik, baik pejabat maupun pengusaha. Itu kan semuanya punya pengaruh, Mas. Oke. Dan yang terjadi di dunia sebenarnya ya itu. Akhirnya pertimbangan-pertimbangan dari mereka yang punya power atau pengaruh belum tentu partai politik. Atau bahkan kadang-kadang partai politik pun mungkin kalah tinggi powernya. Oke, Pak Andika yang terakhir. Kenapa Pak Jokowi ini lebih memilih Pak Prabowo dan Gibran tidak memilih Pak Ganjar? Padahal kan ini Pak Jokowi ini dibesarkan oleh PDP, dicalonkan oleh PDP. Gimana nih Pak Andika? Ya, saya juga nggak tahu. Saya terus terang nggak tahu, Mas. Nggak tahu ya? Nggak tahu. Tapi kaget nggak Pak Andika ketika Pak Jokowi itu lebih memilih Pak Prabowo dan Gibran daripada harus mendukung Pak Ganjar? Yang menurut saya cukup mengagetkan adalah kan tadinya beliau mendukung Mas Ganjar. Iya. Nah, kemudian berubah. Nah, itulah yang saya terus terang kaget. Oke. Kenapa perubahan itu saya juga nggak tahu. Tiba-tiba ya? Ya, artinya beliau kok kemudian berubah. Padahal bukan hanya mendukung, tapi juga kan memfasilitasi lah. Waktu itu Mas Ganjar kan masih gubernur. Jadi kecintaan beliau kepada Mas Ganjar ini sangat terlihat lah. Oke. Menurut saya. Tapi tiba-tiba berpaling ya, berpaling ke lain hati ya. Coba Pak Andika nggak tahu apa penyebabnya. Saya nggak tahu, Mas. Politik kira-kira gitu ya? Iya, kira-kira politik. Oke. Pak Andika, biasanya asing itu kan selalu bermain ya? Iya. Di dalam pilpres kita. Apakah dugaan Pak Andika di dalam pilpres tahun 2004 nanti ini asing tidak akan bermain atau kemungkinan masih bermain? Itu kan juga sesuatu yang menurut saya juga biasanya selalu ada. Hanya bentuknya yang kita tidak tahu, Mas. Kan itu tidak bisa juga dibuktikan. Oke. Pasti ada. Oke. Selalu ada lah. Dan setiap kali, bukan hanya setiap pemilu, tapi juga setiap kali misalnya pergantian kepemimpinan nasional, biasanya ada aja. Dan itu dalam dunia internasional juga bukan sesuatu yang aneh lah. Oke. Hanya bentuknya yang kita tidak tahu. Dan tidak bisa dibuktikan ya? Iya. Tapi itu selalu ada ya Pak Andika? Ada. Saya yakin ada. Cuma susah dibuktikan ya? Susah dibuktikan. Oke. Terima kasih banyak Pak Andika informasi pencerahannya yang sudah diberikan di channel Abraham Samad Speak Up. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Andika, informasi, edukasi, pencerahannya bisa menuntun nih masyarakat kita, bisa menuntun rakyat kita, agar bisa memahami tentang demokrasi yang sesungguhnya. Menuntun mereka, agar mereka bisa tercerah kaya, agar tidak tersesat di Pilpres 2024. Sampai ketemu di Abraham Samad Speak Up. Sampai ketemu di Abraham Samad Speak Up.